Para seniman bela diri di rumah jenderal sangat gugup. Bagaimana situasinya? Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Segera, mereka melihatnya. Tapi di saat yang sama, mereka berteriak. Karena mereka menyadari bahwa Xuan Feng sebenarnya terluka lagi. Ini terlalu sulit dipercaya. Mereka tahu bahwa Xuan Feng saat ini bukan lagi Xuan Feng sebelumnya. Itu adalah Xuan Feng setelah dimangsa oleh sosok merah tua itu. Kekuatannya benar-benar menakutkan, mencapai alam maha kuasa yang tak tertandingi. Namun meski begitu, dia justru disakiti oleh seseorang. Bahkan lengannya dipotong oleh pihak lain. Adegan ini memang sulit mereka percayai. Ketika mereka melihat ke dalam, mereka juga terkejut. Mereka menyadari bahwa meskipun Lin Xuan terluka, itu tidak fatal. Lin Xuan memang terluka. Jadi dia buru-buru mengambil sejumlah besar harta karun dan ramuan dan menelannya. Rahasia panjang umur dengan cepat beroperasi, menyerap ramuan ini untuk memperbaiki tubuhnya. Tubuhnya ditempa oleh berbagai harta karun dan darah iblis kuno. Itu sangat sulit. Selain kemampuan pemulihan yang kuat dari rahasia panjang umur, bahkan jika dia terluka, dia dapat pulih dengan cepat. Apalagi dengan bayangan pedang berbentuk naga di tubuhnya, luka yang dideritanya sebenarnya tidak terlalu serius. Jadi segera, dia mendengus dingin dan menyerang lagi. Di sisi berlawanan, wajah Xuan Feng muram dan sangat jelek. Ia menyadari bahwa lengannya yang terputus sebenarnya tidak dapat disembuhkan. Ini sulit dia percayai. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Xuan Feng saat ini dipenuhi kegilaan. Seseorang harus mengetahui bahwa tubuh yang rusak sebelumnya, dia dapat menyembuhkannya. Tapi sekarang, dia sebenarnya tidak bisa menyembuhkan lengannya sama sekali. Bahkan tidak ada sedikitpun kemungkinan. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di bawah juga terlihat heran. Saat ini, seorang lelaki tua mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah karena darah aslinya berubah menjadi manusia hidup sehingga tidak bisa menyembuhkan. Mendengar ini, banyak orang menyadari dan merasa bahwa hal itu lebih mungkin terjadi. Karena sebelumnya, sosok merah tua itu hanyalah sebuah kumpulan energi. Selama energinya masih ada, energi itu bisa abadi dan tidak bisa dihancurkan. Tapi sekarang, ia melahap Xuan Feng dan berubah menjadi manusia dari tubuh energi. Dengan kehidupan, meski kekuatannya lebih kuat, ada juga lebih banyak batasan. Setidaknya, mustahil untuk menjadi abadi dan tidak bisa dihancurkan. Jadi sekarang setelah terluka, tidak bisa sembuh sama sekali. Brengsek! Xuan Feng secara alami mengetahui hal ini juga. Itulah sebabnya tubuhnya dipenuhi ki berwarna merah darah. Sosok berwarna merah darah sedang berjuang untuk keluar dari tubuh Xuan Feng. Namun, bagaimana Lin Xuan memberinya kesempatan ini? Weng! Bayangan pedang berbentuk naga muncul dari tubuhnya dan kemudian muncul di kehampaan, menyatu dengan pedang jurang naga kuno. Ledakan! Pedang ki berbentuk naga yang menakutkan ditebas. Tidak! Xuan Feng meraung di depan. Sosok berdarah itu juga meraung dengan ganas, ingin meningkatkan kecepatan melarikan diri. Namun, kekuatan pedang ini jauh melebihi imajinasinya. Sebelum dia bisa melarikan diri, dia diselimuti oleh cahaya pedang. Ledakan! Ledakan! Seluruh langit diselimuti oleh dunia pedang dao, dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya menembus segala arah. Ledakan! Sesosok jatuh dari langit ke tanah. Semua orang melihatnya sekilas, dan kulit kepala mereka mati rasa. Karena sosok ini adalah Xuan Feng. Saat ini, dia telah terbelah menjadi dua bagian. Darah mengucur dari tubuhnya, dan dia tidak bernapas lagi. Sosok merah tua di tubuhnya juga terpotong-potong. Kali ini, tebasannya sangat teliti. Itu berubah menjadi hujan darah yang menutupi langit dan memercik ke tanah. Mati! Mereka semua mati. Terlepas dari apakah itu Xuan Feng atau sosok merah tua, mereka semua terbunuh oleh pedang ini. Iblis! Dia adalah iblis. Semuanya, lari. Melihat pemandangan ini, semua orang lari dengan panik. Di langit, wajah Lin Xuan sedikit pucat. Dia mengambil beberapa pil ramuan untuk pulih. Di saat yang sama, bayangan pedang berbentuk naga kembali ke tubuhnya. Setelah bertarung begitu lama, dia menghabiskan lebih dari separuh staminanya. Untungnya, dia memiliki banyak harta di tangannya, jadi dia masih bisa bertahan. Ruzilong, bagaimana hasil panenmu dan Xiaobai? Lin Xuan berbalik dan bertanya. Di sampingnya, naga merah berkata, kita sudah cukup banyak merampok. Sudah cukup. Itu bagus. Ayo pergi. Lin Xuan mengangguk, lalu melangkah maju. Karena mereka telah merampok semua harta karun kediaman jenderal, mereka tidak perlu tinggal. Sekarang, mereka harus keluar melalui formasi super teleportasi. Jika tidak, ketika jenderal Xuan Ying dan super maiti lainnya tiba, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Melihat pihak lain ingin menggunakan formasi super teleportasi, banyak dari mereka berteriak ngeri dan segera melapor ke jenderal Xuan Ying. Suruh dia kembali. Kita harus menangkap anak ini. Jenderal Xuan Ying tidak berada di kediaman jenderal, tetapi di istana. Kediaman jenderal dan istana dipisahkan sejauh jutaan mil. Jika Jenderal Xuan Ying ingin kembali, kecuali dia menggunakan formasi super teleportasi, mustahil baginya untuk kembali dalam waktu singkat. Selain itu, perlu beberapa waktu untuk menyebarkan berita tersebut. Oleh karena itu, kali ini sudah cukup bagi Lin Xuan dan yang lainnya untuk pergi. Ledakan, bajak laut harus mati. Pedang kuno itu terbang melintasi langit dan menebas tanpa ampun. Siapapun yang berani menghalangi jalan akan dibunuh tanpa ampun. Dia seperti dewa kematian, melangkah maju. Di belakang Lin Xuan, alam pedang naga berguling dan berubah menjadi pusaran. Itu juga menyerap energi di sekitarnya untuk memulihkan staminanya. Pada saat yang sama, ada beberapa kristal ilahi yang mengambang di dalamnya. Lin Xuan telah memasukkannya untuk memulihkan staminanya. Tidak, aku tidak bisa menghubungi Jenderal. Dia mungkin sedang keluar dan tidak berada di istana. Di sudut. Beberapa tetua dengan cepat mengirimkan suara mereka, ekspresi mereka jelek. Mereka sudah mengirim pesan ke istana, tapi tidak ada tanggapan. Tampaknya Jenderal Xuan Ying juga tidak ada di istana, tetapi mereka tidak tahu ke mana tepatnya dia pergi. Sial, jika Jenderal tidak kembali, kita tidak bisa menghentikan anak ini sama sekali. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya melihatnya menggunakan teleportasi super untuk pergi? Tetapi jika anak ini berteleportasi, dia pasti akan meninggalkan dinasti. Akan sulit menemukannya di masa depan. Dan kita semua akan menjadi orang berdosa yang membiarkan dia pergi. Pada saat itu, akan sulit bagi kami untuk bertahan hidup. Ekspresi mereka jelek. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan tongkat mengertakan gigi dan berkata. Masalah ini terlalu serius. Kita tidak bisa membiarkan anak ini lolos. Mari kita gunakan yayasan kediaman Jenderal. Apa? Apakah kita benar-benar harus menggunakan benda itu? Tapi benda itu terlalu berharga. Situasinya sangat istimewa. Saya pikir setelah menggunakannya, Jenderal akan memaafkan kita. Selama kita bisa menangkap anak ini, semuanya bisa ditebus. Beberapa tetua ini dengan cepat berdiskusi. Mata mereka berkedip-kedip, dan akhirnya mengertakkan gigi dan setuju. Kalau begitu kita akan menggunakan fondasi kediaman Jenderal. Terlepas dari tokoh-tokoh perkasa dan para ahli yang tiada taranya, kediaman Jenderal juga memiliki fondasi yang kuat. Biasanya mereka tidak menggunakannya. Mereka hanya akan menggunakannya ketika kediaman Jenderal sedang menghadapi krisis hidup dan mati. Fondasi semacam ini adalah kartu truf rahasia. Itu akan digunakan setiap kali digunakan. Oleh karena itu, mereka tidak akan menggunakannya jika bisa. Tapi sekarang, mereka tidak punya pilihan. Lin Suan telah memaksa mereka ke dalam situasi putus asa. Jika mereka tidak menggunakannya, pihak lain mungkin akan melarikan diri. Ayo pergi dan minta yayasan. Kalian semua, hentikan dia untukku. Jangan biarkan dia kabur. Orang tua dengan tongkat itu meraung dengan marah. 2232 Ayo kita ambil fondasinya. Kalian semua, hentikan dia. Jangan biarkan dia kabur. Orang tua dengan tongkat itu meraung dengan marah. Di saat yang sama, dia naik ke udara dan menghalangi jalan. Tiga lelaki tua lainnya bergegas masuk ke dalam kediaman Jenderal. Tampaknya mereka akan mendapatkan apa yang disebut yayasan. Beraninya kamu datang lagi. Kamu mendekati kematian. Melihat para penggarap berkumpul di depannya, Lin Suan mendengus dingin. Ia tidak menyangka orang-orang ini masih berani menghalangi jalan. Apakah mereka tidak takut mati? Pada saat berikutnya, dia mengayunkan pedang kunonya, dan pedang ki yang menakutkan melonjak ke depan. Orang tua dengan tongkat berkepala naga itu meraung dengan marah. Setiap orang membentuk formasi lain untuk melawan. Ledakan, ledakan. Orang-orang ini terus mundur, tetapi formasinya tidak pecah. Eh. Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka orang-orang ini masih memiliki formasi yang begitu indah. Tampaknya kediaman Jenderal memang luar biasa. Tapi jadi apa? Dia harus pergi hari ini, jadi betapapun indahnya formasinya, itu tidak bisa menghentikannya. Ledakan. Pada saat berikutnya, dia menggunakan teknik pedangnya lagi, dan pedang ki bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Ledakan, ledakan. Retakan muncul pada formasi di depannya. Banyak pembudidaya alam raja memuntahkan darah, dan lelaki tua dengan tongkat itu juga menjadi pucat. Retakan juga muncul di tongkat berkepala naganya. Jelas sekali dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Elder, apakah kamu masih belum selesai? Orang-orang di belakangnya bertanya. Orang tua dengan tongkat berkepala naga juga memiliki ekspresi muram. Dia berkata, Tunggu sebentar lagi. Yayasan kami akan segera muncul. Huff. Kamu mendekati kematian. Melihat pihak lain masih berani memblokirnya dan tidak mundur, mata Lin Suan bersinar dengan niat membunuh. Pada saat berikutnya, pedang ki di tubuhnya melonjak lagi dan menjadi sangat besar. Itu akan ditebang. Ledakan, ledakan. Ledakan. Tiba-tiba, suara yang mengguncang bumi datang dari dalam kediaman jenderal. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya turun, dan langit dipenuhi cahaya yang menembus awan. Adegan itu begitu menakutkan hingga menarik perhatian semua orang begitu muncul. Lin Suan juga mengerutkan kening dan melihat kekejauhan. Naga merah di sampingnya juga berteriak. Sial, mungkinkah harta karun surgawi telah muncul? Ia memang kaget, karena pemandangan ini mirip dengan penampakan harta karun langka. Tidak, hati-hati. Aura ini agak aneh. Lin Suan, di sisi lain, menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa itu bukanlah semacam harta karun. Itu pasti disebabkan oleh orang-orang dari kediaman jenderal yang mengaktifkan suatu mekanisme. Mungkinkah kediaman jenderal masih punya kartu as? Di kejauhan, langit dipenuhi cahaya kemasan. Pemandangan itu sangat aneh. Selain cahaya yang memenuhi langit, ada juga kekuatan mengejutkan yang pulih dengan cepat. Kekuatan ini sangat menakutkan. Begitu muncul, ia melonjak ke segala arah. Seluruh kediaman jenderal diselimuti. Para raja alam yang maha kuasa itu semuanya gemetar, dan mau tak mau mereka ingin berlutut. Ketika Lin Suan melihat ini, dia juga mengerutkan kening. Saat berikutnya, dia mendengus dingin dan menyerang. Seberkas cahaya pedang menebas udara seperti lautan luas, menebas ke depan. Naga merah di sebelahnya juga menyerang. Dia mengulurkan cakar naga, yang menutupi langit dan menutupi bumi, dan menghantam ke depan. Dia secara alami merasakan bahaya di depannya. Mereka tidak akan membiarkan ancaman seperti itu terjadi. Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya pedang yang menakutkan menebas dan mendarat di atas cahaya kemasan, menyebabkan getaran yang sangat besar. Cakar naga merah itu menamparkan tanpa ampun, merobek kekosongan. Dalam sekejap, bagian depan dibanjiri oleh energi dahsyat. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Mereka tidak menyangka keduanya akan begitu menentukan. Mereka benar-benar menyerang saat ini. Lalu, bukankah yayasan mereka akan terancam? Bocah sialan, hentikan. Banyak orang meraung dengan gila, tapi tidak ada gunanya. Energi menakutkan di depan mereka meledak dan menyapu ke segala arah, memaksa Raja Alam yang Maha Kuasa mengaktifkan pertahanan mereka. Wajah Raja Rilem yang Maha Kuasa muram. Mereka takut pondasinya rusak. Namun, mereka segera menghela nafas lega. Itu karena setelah energinya hilang, cahaya kemasan yang menakutkan tidak menghilang. Sebaliknya, itu menjadi semakin kuat. Rasanya seperti matahari terbit tinggi di langit. Melihat pemandangan ini, mereka semua menjadi heboh. Orang tua dengan tongkat itu tertawa dengan arogan. Ada sedikit kedengkian di wajah lamanya. Hahaha. Orang tua itu tertawa keras. Nak, kamu sudah mati. Yang lain juga memasang senyuman sinis di wajah mereka. Beraninya kamu menimbulkan masalah di kediaman jenderal. Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Apa menurutmu kediaman jenderal begitu mudah ditindas? Tunggu dan lihat saja. Fondasi kediaman jenderal akan segera terungkap. Berlutut dan terima kematianmu. Banyak orang tertawa sinis. Lin Suan juga mengerutkan kening. Serangannya dan naga merah tidak menghancurkan pihak lain. Bahkan tidak menimbulkan dampak sedikitpun. Apa sebenarnya benda ini? Nak, hati-hati. Hal ini sangat aneh. Di sampingnya, naga merah juga mengerutkan kening. Itu karena dia pun merasa terancam oleh benda di depannya. Hanya ada sedikit hal yang dapat mengancamnya. Dia benar-benar tidak mengerti apa itu. Namun, saat berikutnya, mereka melihatnya. Cahaya kemasan membubung tinggi ke langit. Di dalam cahaya kemasan yang memenuhi langit, ada sebuah gulungan. Itu adalah gulungan emas. Apa itu tadi? Kerutan di dahi Lin Suan semakin dalam. Di kejauhan, lelaki tua dengan tongkat itu tiba-tiba berlutut di tanah. Raja yang maha kuasa di belakangnya semua berlutut. Meminta dekrit kekaisaran. Orang tua itu berteriak keras. Raja yang maha kuasa di belakangnya berteriak seperti tsunami. Meminta dekrit kekaisaran. Berdengung. Gulungan emas itu memancarkan cahaya terang. Lalu, perlahan terbuka. Berdengung. Bajak laut harus mati. Saat dia membuka celah kecil, cahaya mengerikan melesat ke langit. Kekuatannya menjadi lebih kuat. Itu membuat hati orang-orang berdebar kencang. Ini hanyalah kesenjangan kecil. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya jika dibuka sepenuhnya. Nak, apakah kamu melihat ini? Ini adalah dekrit kekaisaran dari kediaman jenderal. Kekuatannya pasti melebihi kekuatan yang maha kuasa. Apa yang harus anda lawan kami? Menyebabkan masalah di kediaman jenderal adalah kesalahan terbesar yang pernah kamu buat dalam hidupmu. Bocah cilik, patuh saja mati untukku. Aku akan menggunakan darahmu sebagai pengorbanan untuk kediaman jenderal. Meskipun Raja yang maha kuasa sedang berlutut, mereka tertawa dengan gila-gilaan. Ini karena mereka tahu bahwa dekrit kekaisaran ini adalah harta mereka. Itu diberikan kepada jenderal Suanying oleh kaisar saat ini. Itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Raja yang maha kuasa. Tidak peduli seberapa kuat anak itu, bagaimana dia bisa menolaknya. Benar saja, dekrit kekaisaran emas di langit terbuka dengan suara mendesing. Empat kata sederhana muncul di sana. Hadiah surgawi, Suanying. Masing-masing dari empat kata itu sangat mempesona. Mereka seperti matahari, mekar dengan cahaya terang. Energi yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan. Bahkan yang maha kuasa yang tiada taranya pun tidak dapat menolaknya. Inilah aura Raja yang maha kuasa. Naga merah sangat terkejut. Dia berkata, Nak, hati-hati. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Raja yang maha kuasa. Ini mengandung kekuatan misterius. 2233 Naga merah sangat terkejut. Dia berkata, Nak, hati-hati. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Raja yang tak terkalahkan. Ini mengandung kekuatan misterius. Lin Suan juga mengerutkan kening dan menarik napas dalam-dalam. Seorang Raja yang tak terkalahkan adalah sebuah eksistensi yang bahkan lebih menakutkan daripada sosok perkasa yang tiada taranya. Terlebih lagi, tampaknya dekrit kekaisaran ini tidak ditinggalkan oleh Raja biasa yang tak terkalahkan. Kemungkinan besar itu ditinggalkan oleh Kaisar saat ini. Orang seperti itu telah tinggal di kedalaman istana selama bertahun-tahun dan menyerap urat naga di bumi. Dia telah mencapai alam yang sangat menakutkan. Setiap gerakannya bisa menimbulkan fenomena langit dan bumi. Belum lagi kata-kata yang khusus diberikan kepada para jenderal. Pasti ada energi yang sangat menakutkan yang terkandung di dalamnya, dan bahkan mengandung kehendak Raja yang tak terkalahkan. Tidak peduli seberapa kuat sosok perkasa yang tiada taranya, dia tidak bisa menandingi keinginan Raja yang tak terkalahkan. Seperti yang diharapkan, ketika empat kata emas bersinar muncul di langit, semua Raja Rilem yang maha kuasa di bawah mulai gemetar. Ketakutan yang mendalam muncul di mata mereka, dan bahkan jiwa mereka merasakan tekanan seolah-olah akan padam kapan saja. Nak, pergilah ke neraka. Raungan marah terdengar saat dekrit kekaisaran emas di langit perlahan turun. Empat kata di atasnya memancarkan cahaya menyilaukan seperti pedang emas yang bisa menembus kehampaan dan membunuh sosok perkasa yang tiada taraf. Wajah semua orang dipenuhi kegilaan. Mereka tahu anak ini pasti akan mati. Tidak ada yang bisa menolak dekrit kekaisaran ini karena berisi kehendak Raja yang tak terkalahkan. Ledakan Seperti yang diharapkan, tempat di mana Lin Suan berada langsung meledak. Ia tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali. Aura menakutkan menyebabkan Lin Suan mengerutkan alisnya. Dia langsung memanggil bayangan pedang berbentuk naga dan berputar di sekelilingnya. Di sisi lain, tubuh naga merah juga bersinar. Darah naga melonjak, membentuk pertahanan yang kuat. Ledakan Ledakan Seolah-olah ada ribuan gunung di atas mereka, memaksa mereka untuk segera turun. Ledakan Tubuh naga merah turun seolah-olah mereka tersambar petir, dan retakan muncul di tubuh mereka. Darah mengalir dari sudut mulut Lin Suan, tetapi matanya menjadi semakin cerah. Itu seperti dua lampu ilahi yang akan menembus langit. Nak, jangan langsung saja. Naga merah meraung dan berguling ke depan untuk melawan keinginan Raja yang tak terkalahkan. Namun, dia tidak bisa menolaknya sama sekali. Meskipun dia adalah seekor naga, dia sekarang hanyalah seorang maha kuasa biasa. Dibandingkan dengan Raja yang tak terkalahkan, perbedaan antara keduanya terlalu besar. Itu seperti jurang antara langit dan bumi. Apakah ini kekuatan seorang Raja yang tak terkalahkan? Dia memang sangat kuat. Meskipun Lin Suan terluka, dia tidak takut. Sebaliknya, bekas darah panas mendidih di tubuhnya. Sepertinya jalur bela diri saya masih sangat panjang. Suatu hari nanti, saya juga akan menjadi Raja yang tak terkalahkan. Lin Suan mengepalkan tangannya. Dia punya tujuan dalam pikirannya. Saya harus menjadi Raja yang tak terkalahkan secepat mungkin. Hanya dengan begitu dia bisa menekan sebagian dunia. Di kejauhan, orang-orang itu tertawa terbahak-bahak. Bocah, terimalah nasibmu. Tidak mungkin bagimu untuk menolak. Ini adalah kehendak Raja yang tak terkalahkan. Pergi ke neraka. Pergilah ke neraka dan bertobat. Ketika orang-orang itu melihat Lin Suan dan naga merah terluka, mereka tertawa terbahak-bahak. Mereka tahu bahwa tidak akan lama lagi mereka berdua roboh dan berubah menjadi awan kabut darah. Kamu ingin membunuhku? Tidak begitu mudah. Bahkan keinginan Raja yang tak terkalahkan pun tidak. Lin Suan mencibir. Dia sudah merasakan kehendak Raja yang tak terkalahkan dan tahu di mana seharusnya jalur seni bela diri. Oleh karena itu, dia tidak siap bertarung langsung. Saat berikutnya, dia melambaikan telapak tangannya, dan bola cahaya putih muncul di depannya. Dia sebenarnya ingin melawan keinginan Raja yang tak terkalahkan. Dia sedang mendekati kematian. Melihat Lin Suan masih ingin melawan, orang-orang itu mencibir. Namun, mereka segera terkejut. Itu karena mereka menyadari bahwa aura yang dipancarkan bola cahaya putih itu sangat menakutkan, menyebabkan jiwa mereka bergetar. Kekuatannya sama sekali tidak lebih lemah dari dekrit kekaisaran emas. Brengsek! Apa itu tadi? Orang-orang itu sangat ketakutan. Mereka tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat ke depan. Di dalam bola cahaya putih, ada tulang putih yang hanya seukuran jari. Tulangnya sangat putih, seperti batu giok putih, dan memancarkan pancaran keilahian. Begitu muncul, ia menghancurkan kehampaan dan menimbulkan hembusan angin yang tak ada habisnya. Kekosongan di sekitarnya langsung runtuh, dan retakan menyapu ke segala arah. Sebuah kekuatan mengerikan menembus langit dan bumi. Lin Suan dengan lembut melepas tulang putih itu. Suaranya dingin. Jadi bagaimana jika itu adalah kehendak Raja yang tak terkalahkan? Hari ini, aku akan menghancurkan apa yang disebut sebagai Raja yang tak terkalahkan. Ledakan. Tulang putih di tangan Lin Suan tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ini adalah kekuatan seorang sage. Meskipun Raja yang tak terkalahkan sangat kuat, dia tetaplah seorang Raja. Di sisi lain, seorang sage adalah eksistensi yang melampaui alam Raja. Ada dunia yang luas di antara keduanya. Itulah perbedaan sesungguhnya antara langit dan bumi. Sejujurnya, dekret kekaisaran dari Raja yang tak terkalahkan sangat menakutkan. Tak seorang pun di bawah level Raja yang tak terkalahkan bisa menolaknya. Bahkan sosok perkasa yang tiada taranya pun tidak bisa menahannya. Namun, tidak peduli seberapa banyak orang-orang di kediaman jenderal memikirkannya, mereka tidak menyangka bahwa Lin Suan memiliki kartu truf yang lebih menakutkan. Itu adalah tulang seorang sage. Apapun yang berhubungan dengan seorang sage sungguh luar biasa dan di luar akal sehat. Itu telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Pada saat berikutnya, Lin Suan membuka segel pada tulang sage. Ledakan, bajak laut harus mati. Aura seorang sage yang sangat menakutkan mengalir keluar dan menyebar ke segala arah. Kekosongan itu runtuh dalam sekejap, tidak mampu menahannya sama sekali. Di depannya, cahaya kemasan yang tak berujung juga terkena dampak dan dengan cepat mundur seperti laut. Berengsek, apa yang telah terjadi? Mustahil. Surga, saya tidak percaya. Di bawah, pembangkit tenaga listrik di kediaman jenderal semuanya menjadi gila. Mereka semua tercengang. Para tetua itu bahkan lebih terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Apa yang mereka lihat? Kehendak raja yang tak terkalahkan, dekrit kekaisaran emas, sebenarnya sedang mundur. Ini membuat mereka merasa seperti sedang bermimpi. Itu adalah dekrit kekaisaran kaisar. Isinya kekuatan raja yang tak terkalahkan dan sangat menakutkan. Di dunia ini, mungkin hanya raja sejati yang tak terkalahkan yang bisa menolaknya. Tapi sekarang, harta karun yang begitu kuat sebenarnya sedang mundur dan tampak gemetar. Apa sebenarnya benda putih itu? Mungkinkah ia telah melampaui raja yang tak terkalahkan? Mereka tidak berani membayangkan. Mereka hanya merasa bahwa pemuda di depan mereka itu sangat misterius dan mustahil ditebak. Mungkin merupakan kesalahan besar bagi kediaman jenderal untuk memprovokasi pemuda seperti itu. Ledakan. Ledakan. Namun, mereka tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Ketika tekanan tulang tangan sage dilepaskan, langit dan bumi runtuh. Sekalipun dekrit kekaisaran emas berisi kehendak raja yang tak terkalahkan, ia tidak dapat menahannya sama sekali. Berengsek. Cepat simpan. Orang tua dengan tongkat itu berteriak dengan dingin. Dia sudah melihat bahwa meskipun dia mengeluarkan dekrit kekaisaran emas, dia tidak akan bisa menandingi pihak lain. Kemungkinan besar akan rusak akibat dampaknya. Kalau begitu, dia sebaiknya segera menyimpannya. Bagaimanapun, ini adalah fondasi dari kediaman jenderal. Kalau rusak pasti tidak ada gunanya. 2234. Pada saat berikutnya, ketiga tetua menghadap ke langit dan menahan tekanan kuat. Mereka ingin membatalkan dekrit kekaisaran. Namun, Lin Suan mencibir. Mengapa, Anda ingin berhenti sekarang? Sudah terlambat. Saat dia mengatakan itu, dia membuka kunci segel kedua. Ledakan. Tekanan pada tulang tangan sage meningkat lagi. Badai dahsyat menyebar ke segala arah dengan tulang tangan sebagai pusatnya. Ledakan. 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 Langit runtuh dan tanah retak. Tidak ada yang bisa menahannya. Para ahli dan tokoh perkasa di bawah ini dikirim terbang. Mereka muntah darah. Yang lebih lemah langsung tertiup ke dalam kabut berdarah. Dekrit kekaisaran emas adalah yang pertama menanggung dampak terberat. Retakan langsung muncul di permukaan, dan empat karakter sederhana dan tanpa hiasan itu runtuh dengan ledakan. 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 Langit runtuh dan bumi retak. Kemudian, dekrit kekaisaran emas terbelah menjadi dua dari tengah dan berubah menjadi api yang tak terhitung jumlahnya yang menyala dengan ganas. Akhirnya menghilang ke langit. Apa? Dekrit kekaisaran dihancurkan. Bagaimana mungkin? Semua orang menjadi gila. Mereka tidak menyangka bahwa fondasi yang mereka banggakan akan begitu rapuh. Di depan musuh, ia dihancurkan bahkan sebelum ia sempat melancarkan serangan. Akhirnya berubah menjadi tumpukan kertas bekas dan jatuh ke tanah. Mereka tidak dapat mempercayainya. Pada saat yang sama, mereka merasakan keputus asaan yang mendalam. Di antara mereka, tetua dengan tongkat berkepala naga berlumuran darah. Dia berteriak keras. Berengsek. Beraninya kamu menghancurkan dekrit kekaisaran. Kamu sudah mati. Anda menghujat yang mulia. Kemanapun kamu lari, dinasti Tei tidak akan membiarkanmu pergi. Bising. Lin Xuan mendengus dingin dan menjentikkan sinar pedangki, yang langsung menembus kepala tetua itu. Sementara itu, dia mengendalikan tulang tangan Sage dan mendominasi. Kemanapun dia lewat, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kediaman sang jenderal kini hancur. Hanya tempat di mana formasi super teleportasi masih utuh. Itu karena Lin Xuan sengaja meninggalkannya di sana. Dia tidak akan menghancurkan formasi super teleportasi. Ketika dia mendekat, Lin Xuan menyegel tulang tangan Sage lagi. Wajahnya sedikit pucat. Pada saat itu, dia hanya memiliki seperlima kekuatan spiritual di tubuhnya yang tersisa dan akan segera habis. Untungnya, seluruh kediaman jenderal telah hancur berkeping-keping. Di bawah tekanan tulang tangan Sage, tidak ada seorang pun yang bisa melawannya. Segera, Naga Merah melangkah maju dan mengaktifkan susunannya. Kemudian, Lin Xuan membuang beberapa kristal ilahi. Seluruh formasi super bersinar terang saat rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip. Lin Xuan dan Naga Merah melangkah ke arai super. Pada saat ini, Naga Merah mengirimkan suaranya. Nak, formasi teleportasi ini bisa mengirimmu ke tiga arah. Salah satunya adalah istana kekaisaran sementara dua lainnya berasal dari dinasti lain. Jiuli dan Yin Sang. Pergi ke Jiuli. Lin Xuan mentransmisikan suaranya, dan kemudian Naga Merah melambaikan tangannya, dan rune tak berujung melilit mereka berdua. Suara mendesing. Sesaat kemudian, keduanya berteleportasi dan menghilang. Adapun para ahli bela diri yang masih hidup di rumah jenderal, mereka menjerit histeris saat melihat pemandangan ini. Cepat, cepat dan temukan jenderal, pastikan untuk melaporkan berita itu kepadanya. Orang-orang ini gila, mereka bersedia membayar berapapun harganya untuk menyebarkan berita tersebut. Mereka juga menghubungi putra mahkota dan permaisuri. Bagaimanapun, pelarian Lin Xuan adalah masalah yang terlalu besar untuk mereka tanggung. Istana Kekaisaran. Ini adalah pusat dinasti Taiyi, dan wilayahnya sangat luas dan tidak terbatas. Di Istana Kekaisaran, ada kedai abadi mabuk yang menarik semua keindahan di dunia. Dikatakan bahwa bahkan makhluk abadi pun tidak mau pergi. Di kedai abadi yang mabuk. Ruangan terbesar dikelilingi oleh energi spiritual. Itu seperti negeri dongeng. Wanita cantik menari di depannya, dan teh spiritual serta buah spiritual ditempatkan dengan santai. Ada beberapa sosok yang duduk di dalam ruangan, minum anggur dan menonton tarian. Di antara mereka, ada seorang tokoh muda. Dia mengenakan jubah kuning dengan sulaman naga emas bercakar lima di atasnya. Jika ada yang melihat itu, mereka pasti akan berteriak kaget. Itu karena hanya anggota keluarga Kekaisaran yang boleh mengenakan jubah kuning. Terlebih lagi, anggota keluarga Kekaisaran biasa tidak akan berani memakainya. Hanya Putra Mahkota atau Kaisar yang berani mengenakan jubah seperti itu. Tentu saja, pemuda itu bukanlah Kaisar maupun Putra Mahkota. Dia adalah Putra Mahkota. Putra Mahkota minum sambil memeluk dua wanita cantik dalam pelukannya. Dia berkata dengan suara yang dalam, bagaimana pertahanan dua belas kota utama kita. Di sebelahnya, seorang pria parubaya tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, Putra Mahkota. Dua belas kota utama dijaga ketat. Kami telah mengirimkan sejumlah besar ahli untuk menjaganya. Siapapun yang berada di bawah level raja yang tak terkalahkan akan mendekati kematian jika mereka masuk. Selama anak itu bergegas ke dua belas kota utama, kita bisa menjatuhkannya dalam hitungan menit. Kata lelaki tua lainnya. Mereka memeluk wanita cantik di lengan mereka, dan wajah mereka dipenuhi rasa puas diri. Pada saat itu, pria parubaya bermartabat lainnya juga berbicara. Jangan khawatir, Putra Mahkota. Jebakan kali ini sempurna. Anak itu pasti tidak akan bisa melarikan diri. Pria parubaya yang bermartabat itu adalah Jendral Suanying. Mereka tidak lagi memasang perangkap yang tak terelakkan. Mereka hanya menunggu kabar. Oleh karena itu, saat itu mereka tidak khawatir. Sebaliknya, mereka di sini untuk bersenang-senang. Ketika Putra Mahkota mendengarnya, dia tertawa puas, dan matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Itu bagus. Saat aku menangkap anak itu dan mengirimnya ke suku perang, aku akan melihat bagaimana dia mati. Kedua wanita cantik dipelukannya juga ikut tertawa bersamanya. Bang, bang, bang. Namun, pada saat itu, terdengar serangkaian ketukan tergesa-gesa di pintu. Mendengar suara itu, Putra Mahkota mengerutkan kening. Orang lain di dalam juga mengerutkan kening. Salah satu pria parubaya berkata dengan dingin. Apa masalahnya? Apakah kamu tidak tahu bahwa Putra Mahkota ada di sini? Bukankah aku sudah bilang jangan ganggu dia? Melapor kepada Putra Mahkota, masalah ini mendesak dan kami tidak punya pilihan selain melaporkannya. Putra Mahkota menjawab dengan cepat. Apa masalahnya? Dari mana datangnya berita itu? Apakah anak itu tertangkap? Orang tua lainnya juga bertanya dengan cepat. Ini memang tentang anak itu. Namun. Namun apa? Cepat beritahu aku. Aku juga tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa berita itu datang dari kediaman Jendral Suanying. Dan bahkan sampai ke istana. Mereka menggunakan tiga perintah rahasia yang mendesak. Apa itu berasal dari kediaman Jendral Suanying? Mendengar itu, orang-orang itu tercengang. Itu tidak benar. Jika ini tentang anak itu, bukankah itu seharusnya berasal dari dua belas kota utama? Mereka sangat bingung. Wajah Jendral Suanying menjadi gelap, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Masuk. Di mana laporan rahasianya? Berikan padaku. Dia punya firasat buruk, jadi dia harus segera memverifikasinya. Pintu terbuka, dan seorang penjaga dengan cepat masuk. Dia berlutut dengan satu kaki di tanah dan memegang batu giok dengan kedua tangannya. Jendral Suanying melambaikan tangannya dan meraih slip giok itu. Lalu, dia membukanya. Aliran informasi berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki ruang di antara alisnya. Sesaat kemudian, wajahnya menjadi gelap, dan cahaya tajam keluar dari matanya, langsung merobek kekosongan di depannya. Tidak hanya itu, aura pembunuh yang mengerikan muncul dari tubuhnya dan menyelimuti sekeliling. Merasakan aura pembunuh itu, Putra Mahkota mengerutkan kening. Ekspresi orang lain juga berubah, dan tubuh mereka bahkan gemetar. Itu karena Jendral Suanying terlalu menakutkan. Paman, apa yang terjadi? Melihat pemandangan itu, Putra Mahkota buru-buru bertanya. Mungkinkah anak itu melarikan diri? Itu benar, Jendral Agung. Apa yang telah terjadi? Yang lainnya juga bingung. Mereka belum pernah melihat Jendral Suanying begitu marah. Kalau dipikir-pikir, itu pasti sesuatu yang mengejutkan. 2.235 Jendral Suanying tidak mengatakan apapun. Dia melambaikan tangannya dan batu giyok itu melayang di udara. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kemudian, suara yang menyayat hati terdengar. Jendral, kediaman Jendral kita telah dihancurkan oleh anak itu. Dia mengambil susunan super teleportasi dan melarikan diri. Apa? Mendengar itu, semua orang tercengang. Mata putra mahkota membelalak tak percaya. Orang-orang ini sungguh tercengang. Apa yang mereka dengar? Kediaman Jendral hancur. Anak itu melarikan diri. Astaga, bagaimana mungkin? Sial, kami salah perhitungan. Anak itu tidak pergi ke 12 kota utama tetapi pergi ke kediaman Jendral. Benar sekali, selain 12 kota utama, hanya kediaman Jendral dan kediaman Pangeran yang memiliki susunan teleportasi super. Namun, baik kediaman Pangeran maupun kediaman Jendral dijaga sangat ketat. Orang awam tidak akan berani membuat masalah di sana. Mereka tidak menyangka anak itu berani pergi ke kediaman Jendral. Itu tidak mungkin. Kediaman Jendral begitu kuat sehingga bahkan sosok perkasa yang tiada taranya pun tidak bisa menerobos masuk. Bagaimana anak itu bisa masuk? Orang-orang ini berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka tidak begitu percaya dengan berita tersebut. Putra mahkota juga mengerutkan kening. Dia mendorong kedua wanita cantik dipelukannya dan berdiri. Paman, beritanya pasti palsu kan? Sejujurnya, dia juga tidak begitu percaya. Tempat seperti apa yang menjadi kediaman Jendral? Bagaimana mereka bisa membiarkan anak itu pergi? Namun, ekspresi Jendral Suanying muram. Mari kita kembali ke kediaman Jendral untuk melihatnya. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Dia harus segera kembali dan melihat situasinya untuk mencari tahu. Paman, aku akan pergi bersamamu. Putra mahkota juga khawatir. Bagaimanapun, masalah ini sangat penting dan berkaitan dengan apakah dia bisa menjadi putra mahkota. Oleh karena itu, dia harus melakukan perjalanan ke sana secara pribadi. Ayo pergi bersama. Pria parubaya dan pria tua juga berdiri satu demi satu. Kelompok itu meninggalkan Drunken Immortal Inn dan dengan cepat tiba di istana. Mereka menggunakan susunan super teleportasi dan kembali ke kediaman Jendral. Berdengung. Array itu berkedip-kedip. Ketika mereka muncul, mereka melihat reruntuhan di sekitarnya dengan kaget. Bagaimana mungkin? Kediaman Jendral benar-benar hancur. Para pria parubaya dan orang tua terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Di sekitar mereka, istana-istana runtuh dan tanah retak. Gunung-gunung dan pepohonan di sekitarnya semuanya tumbang. Tidak ada yang utuh sama sekali. Jika ada satu tempat yang masih utuh, itu adalah susunan super teleportasi di bawah kaki mereka. Selain itu, semuanya hancur. Darah berceceran di seluruh tanah. Bau darah yang menyengat membuat semua orang mengerutkan kening. Bisa dibayangkan betapa sengitnya pertempuran itu. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Wajah pangeran pertama juga menjadi gelap. Pemandangan di depannya menunjukkan bahwa telah terjadi pertempuran yang menghancurkan bumi. Kemungkinan besar pihak lain benar-benar melarikan diri. Ekspresi Jenderal Suanying sangat ganas. Ini adalah kediamannya, dan pada saat ini, itu benar-benar hancur sedemikian rupa. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Lingkungan sekitar rumah Jenderal dipenuhi dengan mayat. Ada juga beberapa seniman bela diri yang masih hidup yang sedang bermeditasi dan memulihkan diri. Ketika mereka melihat Jenderal Suanying, pangeran pertama, dan yang lainnya tiba, mereka semua berdiri dan menangis secara emosional. Umum. Jenderal, Anda di sini. Jenderal, Anda harus membalaskan dendam kami. Bocah itu pantas mati. Dia benar-benar berani menghancurkan kediaman Jenderal kita. Anda harus membunuhnya. Orang-orang ini meraung dengan gila-gilaan. Mereka terluka dan ekspresi mereka sangat ganas. Jenderal Suanying berteriak dengan dingin. Di mana Suan Feng? Di mana itu? Di mana guru kristal ajaib dan raja empat simbol? Suruh mereka keluar dan menemuiku. Dia sangat marah. Benar-benar marah. Meskipun dia tidak berada di kediaman Jenderal, kediaman Jenderal memiliki susunan pembunuh super yang tak terhitung jumlahnya dan dua pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Dan landasan yang menakutkan. Semua ini, selama bukan raja yang tak terkalahkan yang datang secara pribadi, tidak ada yang bisa menyerang kediaman Jenderalnya. Namun, pemandangan saat ini membuatnya linglung. Lingkungan sekitar hancur total hingga tak bisa dikenali lagi. Oleh karena itu, dia harus mencari seseorang untuk bertanya dengan jelas. Jenderal, kami di sini. Dengan kilatan cahaya, yang mulia kristal ajaib dan empat raja simbol keluar. Keduanya juga dipenuhi luka di sekujur tubuh. Wajah mereka pucat tanpa warna darah. Apa yang sedang terjadi? Bahkan dua pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi ini juga terluka. Para pria parubaya dan orang tua yang mengikuti di belakang merasakan kulit kepala mereka kesemutan saat melihat pemandangan ini. Ekspresi pangeran pertama bahkan lebih buruk lagi. Keduanya adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Mereka sebenarnya juga terluka. Berapa banyak orang yang dibawa bocah itu ke sini? Latar belakang seperti apa yang dimiliki bocah itu? Bagaimana mungkin dia memiliki begitu banyak pembangkit tenaga listrik? Namun, yang mulia kristal ajaib dan raja empat simbol tertawa getir. Bocah itu tidak membawa pembangkit tenaga listrik apapun. Hanya dia dan naga banjir. Dan seekor monyet putih kecil. Selain itu, tidak ada orang lain. Bajak laut harus mati. Apa? Satu orang dan dua setan menghancurkan seluruh kediaman jenderal. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah kedua raja iblis itu adalah raja iblis bintang delapan? Raja iblis bintang delapan setara dengan raja bintang delapan, yang juga merupakan wilayah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Menurut pendapat mereka, hanya keberadaan seperti itu yang bisa menghancurkan kediaman jenderal. Namun, dua pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya menggelengkan kepala lagi. Tidak, tidak ada satupun dari budidaya mereka yang melampaui pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Mereka mungkin semua berada di ranah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Mereka semua berada di alam pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Semua pendatang baru ini gila. Astaga, bagaimana ini mungkin? Ekspresi pangeran pertama bahkan lebih muram. Brengsek. Dia sangat marah sampai dia mengertakkan gigi, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena sebelumnya pihak lain telah berhasil membunuh Raja Singemas. Dapat dikatakan bahwa metode pihak lain sangat ampuh. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menghancurkan kediaman jenderal sekarang. Saat ini, Jenderal Suan Ying bertanya dengan suara yang dalam. Di mana Suan Feng? Begitu kata-kata ini keluar, semua seniman bela diri di kediaman jenderal terdiam dan menundukkan kepala. Ekspresi jenderal Suan Ying bahkan lebih suram. Apa yang sedang terjadi? Di mana dia? Suruh dia keluar dan menemuiku. Tuan Suan Feng telah terbunuh. Seorang lelaki tua berkata dengan suara rendah. Apa? Dia terbunuh. Pangeran pertama dan yang lainnya tercengang. Suan Ying bahkan lebih terkejut lagi. Kemudian, cahaya tajam keluar dari matanya. Dia meraung ke langit, menghancurkan kehampaan di sekitarnya. Brengsek. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dia bisa dibunuh? Dia dibunuh oleh anak itu. Orang-orang ini secara kasar menjelaskan situasi formasi pembunuhan absolut 10 arah. Mendengar ini, ekspresi jenderal Suan Ying dan yang lainnya menjadi lebih suram. Arai kematian 10 arah sangat terkenal. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya tidak dapat menahannya. Tapi sekarang, pihak lain telah berhasil menembusnya. Dia bahkan membunuh adiknya. Dia pantas mati seribu kali. Sial, di mana anak itu? Saya harus menangkapnya. Aku harus mencabik-cabiknya. Niat membunuh jenderal Suan Ying meluap-luap. Sebelumnya, dia ingin menangkap pihak lain untuk memberikan penjelasan kepada suku perang. Tapi sekarang, dia melakukannya untuk dirinya sendiri. Kediaman jenderalnya hancur. Adik laki-lakinya terbunuh. Itu semua karena anak itu. Oleh karena itu, dia harus menangkapnya. Anak itu melarikan diri menggunakan susunan super teleportasi. Para seniman bela diri di kediaman jenderal berkata dengan cepat. Apa? Dia benar-benar lolos. Mendengar ini, beberapa lelaki tua dan lelaki paruh bayar tercengang. Ekspresi pangeran pertama dan jenderal Suan Ying sangat suram. Di antara mereka, pangeran pertama meraung. Sial, bagaimana bisa? Kalian berdua pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya memiliki begitu banyak susunan pembunuhan. Mengapa kamu membiarkan dia melarikan diri? 2236 Menghadapi kemarahan pangeran pertama, orang-orang ini gemetar ketakutan. Namun, mereka hanya bisa berkata tanpa daya, anak itu terlalu kuat. Bahkan jika kita menggunakan seluruh kekuatan kita, kita tidak akan menjadi tandingannya. Bagaimana dengan yayasanmu? Apakah kamu tidak menggunakan alas bedakmu? Tahukah kamu betapa pentingnya anak itu? Kamu bisa saja menggunakan alas bedakmu. Jenderal Suan Ying juga bertanya dengan suara yang dalam. Aura pembunuhnya, disertai suaranya, terus-menerus melonjak di udara. Lubang hitam muncul di kehampaan satu demi satu. Kami sudah menggunakan yayasan kami, tapi kami tetap tidak bisa menghentikan anak itu. Pada saat ini, seorang lelaki tua lainnya berkata. Kata-kata ini seperti sambaran petir, membuat mereka pingsan. Jenderal Suan Ying, khususnya, bahkan lebih terkejut lagi. Dia tidak bisa mempercayainya. Apakah tamu? Bahkan yayasan kita tidak bisa menghentikan anak itu. Bagaimana mungkin? Itu adalah dekrit kaisar yang berisi kehendak raja yang tak terkalahkan. Bagaimana anak seperti dia bisa menahannya? Belum lagi dia, tidak ada seorang pun di bawah level raja yang tak terkalahkan yang bisa melawannya. Suara pangeran pertama terdengar seperti guntur. Sejujurnya, ketika mereka mendengar berita itu, pangeran pertama dan yang lainnya akan menjadi gila. Mereka tidak percaya bahwa seseorang dapat menghancurkan dekrit kaisar. Wajah Jenderal Suan Ying juga muram. Dia mengertakan gigi dan bertanya, Sial, apa yang terjadi? Katakan padaku dengan jelas. Jangan katakan padaku sepatah katapun. Segera, raja dari kediaman Jenderal mulai menjelaskan keseluruhan prosesnya. Mereka menceritakan semua detailnya. Setengah jam kemudian, mereka selesai. Setelah Jenderal Suan Ying, pangeran pertama, dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka menjadi semakin suram. Mereka tidak menyangka pihak lain memiliki begitu banyak kartu truf. Terutama pada akhirnya, ketika mereka mendengar bahwa pihak lain hanya menggunakan tulang putih untuk menghancurkan dekrit kekaisaran emas, mereka berseru kaget. Itu karena itu terlalu menantang surga, terlalu melamun. Mereka tidak percaya. Jenderal, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang lelaki tua bertanya. Jenderal Suan Ying mendengus dingin. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita harus menangkap anak itu. Tunggu saja, aku akan kembali ke istana sekarang. Beraninya dia menghancurkan dekrit kekaisaran emas. Ini bukan lagi sebuah provokasi terhadap kediaman Jenderal. Ini adalah penghinaan terhadap Kaisar. Saya akan melaporkan masalah ini kepada Kaisar. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Bahkan jika dia meninggalkan dinasti Taiyi, dia masih bisa membunuhnya. Selanjutnya, Pangeran Pertama, Jenderal Suan Ying, dan yang lainnya meninggalkan kediaman Jenderal lagi dan menggunakan formasi teleportasi untuk kembali ke istana dinasti Taiyi. Permaisuri sudah menunggu, dan para tetua yang mendukung Pangeran Pertama juga berkumpul di sini. Mereka sudah mendengar berita tentang kediaman Jenderal dan mendiskusikannya dengan gugup. Ketika Jenderal Suan Ying dan Pangeran Pertama tiba, para tetua berdiri satu demi satu. Di antara mereka, mata permaisuri berkedip saat dia bertanya. Bagaimana itu? Apakah bocah itu benar-benar melarikan diri? Dia memang melarikan diri, tapi dia juga melakukan kejahatan keji. Dia sebenarnya telah menghancurkan dekrit emas. Huh, ini adalah penghinaan terhadap keluarga kerajaan. Keluarga Kekaisaran tidak akan pernah melepaskannya. Seorang tetua dengan dingin mendengus. Mata sesepuh lainnya berkedip. Saya ingat formasi super teleportasi Anda di rumah Jenderal dapat berteleportasi ke tiga tempat. Salah satunya adalah Istana Kekaisaran. Dua tempat lainnya adalah Jiuli dan Yin Sang. Itu benar. Jenderal Suan Ying mengangguk. Istana Kekaisaran bisa dikesampingkan. Adapun dua dinasti lainnya, kami akan mengirimkan orang untuk mencari. Pada saat yang sama, saya akan melaporkan masalah ini kepada Yang Mulia dan memintanya untuk mengirimkan pasukan. Juga, beritahu Zan Wuhen dari suku perang tentang hal ini. Bocah itu sangat kuat dan memiliki banyak kartu truf di tangannya. Saya pikir yang terbaik adalah membiarkan para ahli suku perang menanganinya secara pribadi. Baiklah, aku akan mengaturnya sekarang. Permaisuri juga menganggup dan bersiap memberitahu Zan Wuhen secara pribadi. Dalam sekejap, semua orang berpencar dan mengambil tindakan. Adapun Jenderal Suan Ying, dia berjalan menuju Aula Kekaisaran Besar. Segera, dekrit Kekaisaran tiba. Dunia terkejut. Karena keputusan Kekaisaran ini, perburuan Lin Suan sekali lagi diumumkan. Kali ini, bukan hanya seluruh dinasti Tai, tapi seluruh jalan tengah. Selain itu, mereka tidak ingin Lin Suan hidup saat ini. Dapat dikatakan bahwa mereka ingin melihat Lin Suan hidup atau mati. Bahkan jika dia terbunuh, membawanya kembali tetap merupakan layanan yang berjasa. Bisa dibayangkan yang mulia benar-benar marah. Ketika dekrit Kekaisaran keluar, dunia terkejut. Seluruh dinasti Tai ramai berdiskusi. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan melakukan hal lain yang menggemparkan dunia. Mau bagaimana lagi, hal besar seperti kehancuran kediaman Jenderal tidak bisa disembunyikan. Dalam sekejap, hal itu melanda dunia. Di pihak pangeran ke-8, ketika dia menerima berita itu, dia senang sekaligus khawatir. Dia senang Lin Suan akhirnya meninggalkan dinasti Tai. Dengan cara ini, bahaya bagi Lin Suan akan berkurang banyak. Namun, yang membuatnya khawatir adalah meskipun Lin Suan telah pergi, dia telah menyebabkan kemarahan yang sangat besar. Bahkan, ayahnya malah mengeluarkan dekrit Kekaisaran lainnya. Terlebih lagi, kali ini, hadiahnya bahkan lebih besar. Ini adalah kemarahan Kaisar, dan akan sulit untuk menenangkan diri. Oleh karena itu, saat ini, pangeran ke-8 mengumpulkan sekelompok tetua untuk berdiskusi di istana. Beberapa tetua berkata, pangeran ke-8, lebih baik tidak mengkhawatirkan anak itu. Dia mungkin akan menemukan tempat untuk bersembunyi setelah meninggalkan dinasti. Dia akan keluar dalam beberapa dekade. Pada saat itu, badai sudah meredah. Oleh karena itu, selama dia bersembunyi dengan hati-hati, dia tidak akan berada dalam bahaya. Namun, saya pikir kita harus membuat rencana. Jika masalah ini melibatkanmu, aku khawatir pangeran pertama akan menggunakannya sebagai alasan untuk membuat keributan. Itu benar. Bagaimanapun juga, anda hanyalah calon putra mahkota. Anda hanya bisa bersantai ketika anda menjadi putra mahkota yang sebenarnya. Jelas sekali orang-orang ini khawatir pangeran pertama akan menyerang mereka. Singkatnya, karena kepergian linsuan, seluruh istana menjadi gempar. Bajak laut harus mati. Faktanya, seluruh dinasti sedang bergejolak. Ahli yang tak terhitung jumlahnya pergi ke dinasti Sembilan Li dan dinasti Yinsang untuk menangkap linsuan. Jenderal Suanying bahkan mengerahkan sejumlah besar ahli untuk pergi ke dua dinasti tersebut atas nama dekret kekaisaran. Apalagi target mereka sudah jelas. Formasi teleportasi dikirim dalam dua arah. Salah satunya adalah kota Wanrun dari dinasti Sembilan Li, dan yang lainnya adalah kota Baiyun dari dinasti Yinsang. Oleh karena itu, mereka juga diteleportasi ke dua kota tersebut. Kota Wanrun dari dinasti Sembilan Li. Formasi teleportasi yang besar tiba-tiba bersinar terang. Melihat pemandangan ini, beberapa seniman bela diri yang bertugas menjaga formasi teleportasi mengerutkan kening. Mereka bingung. Apa yang sedang terjadi? Mereka belum menerima perintah untuk berteleportasi akhir-akhir ini. Salah satu dari mereka memegang arah plate, dan matanya berkedip-kedip. Aura ini berasal dari kediaman jenderal dinasti Taiyi. Dinasti Taiyi. Apa yang mereka lakukan di sini? Mereka belum menerima pesanan apapun. Para seniman bela diri ini berdiskusi dengan penuh semangat. Namun, pada saat ini, sebuah cahaya menyala, dan kemudian dua sosok muncul. Berhenti, siapa kamu? 2.237. Di depan mereka, sebuah cahaya menyala, dan dua sosok muncul. Berhenti, siapa kamu? Melihat kedua sosok itu telah sadar kembali dan hendak pergi, para seniman bela diri itu berteriak dengan dingin. Namun, kedua sosok itu mengabaikannya. Begitu mereka muncul, mereka mengedarkan semua kekuatan spiritual di tubuh mereka untuk menghilangkan rasa pusing. Kemudian, mereka terbang ke udara dan bersiap untuk pergi. Berhenti, apakah Anda memiliki token teleportasi? Apakah Anda dari rumah jenderal dinasti Taiyi? Apa tujuanmu di sini? Mengapa Anda tidak memberi tahu kami sebelumnya tentang teleportasi lintas negara? Raungan marah datang satu demi satu. Namun, tidak ada jawaban sama sekali. Hanya dengusan dingin yang menjawabnya. Darah di tubuh mereka bergejolak, dan wajah mereka menjadi pucat. Ketika mereka sadar kembali, mereka menemukan bahwa kedua orang itu telah pergi. Sial, identitas kedua orang itu tidak diketahui. Cepat lapor ketuan kota. Seniman bela diri ini tidak dapat menunda lebih lama lagi. Mereka segera melaporkan apa yang terjadi di sini. Pada saat yang sama, mereka mengirimkan beberapa penjaga seniman bela diri untuk melacak mereka. Namun, para penjaga itu segera kembali dengan tangan kosong. Karena kecepatan pihak lain terlalu cepat, mereka tidak bisa mengejar ketinggalan sama sekali. Namun, mereka tetap melaporkan berita tersebut. Bagaimanapun, itu adalah teleportasi lintas negara. Jika ada bahaya, mereka harus memikul semua tanggung jawab. Mereka tidak berani menanggung dosa seperti itu. Adapun dua siluet misterius, mereka segera pergi. Kedua orang itu adalah Lin Suan dan Naga Merah. Mereka akhirnya meninggalkan dinasti Taiyi melalui formasi super teleportasi dan tiba di dinasti Sembilan Li. Namun, mereka tidak berani menunda. Itu karena kota Wanrun tidak aman. Selama berita itu menyebar, orang-orang dinasti Taiyi pasti tahu bahwa mereka telah diteleportasi ke sini. Oleh karena itu, mereka harus segera pergi. Memikirkan hal itu, mereka berdua mempercepat langkah mereka dan berjalan keluar kota. Namun, begitu mereka sampai di jalan, mereka melihat kerumunan di jalan itu sedang bergerak. Angka yang tak terhitung jumlahnya terus berjalan. Jelas sekali, mereka sangat bingung. Tidak hanya itu, tanah di bawah kaki mereka dan tembok kota di kejauhan semuanya diterangi dengan tanda. Sinar cahaya berkedip-kedip, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Kota ini disegel. Jangan keluar, tetap di kota dan jangan bergerak. Saat itu, teriakan dingin datang dari jauh. Orang yang berbicara adalah seorang ahli. Suaranya sangat jernih dan menyebar jauh dan luas. Mendengar itu, orang-orang itu menjadi semakin bersemangat dan terus berlarian menuju kota. Di kejauhan, semakin banyak seniman bela diri yang datang. Melihat ini, Lin Suan dan Naga Merah mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Kota itu disegel. Mungkinkah mereka telah ditemukan? Atau apakah orang-orang dari dinasti besar sudah mengambil tindakan? Sial, kecepatan mereka terlalu cepat. Keduanya memasang ekspresi jelek karena mau tak mau mereka curiga. Mereka baru saja tiba dan belum pergi, tapi kota itu sudah ditutup. Jelas sekali bahwa mereka mencoba menangkap mereka. Sial, orang-orang ini terlalu cepat. Naga Merah mengertakkan giginya, sementara Lin Suan mendengus dingin. Dia memeriksa permata dan harta ilahi miliknya. Terakhir, dia berkata, Jika tidak ada pilihan lain, kami akan menggunakan Black Earth untuk segera keluar. Singkatnya, dia tidak bisa dikelilingi oleh mereka. Saat mereka berdua sedang berdiskusi melalui transmisi suara, raungan marah tiba-tiba datang dari depan. Kalian berdua, untuk apa kalian berdiri di sana? Entah keluar dan bertarung, atau lari ke dalam. Jangan menghalangi jalan ke sini. Mendengar ini, Lin Suan dan Lin Suan mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Sesuatu telah salah. Sepertinya mereka tidak mencoba menangkapnya. Bertarung di luar. Melawan apa? Memikirkan hal ini, Lin Suan berkata, Saudaraku, maafkan aku. Kami baru saja tiba dan tidak tahu apa yang terjadi. Kamu baru saja tiba. Pria parubaya itu tampak bingung. Dia dengan hati-hati melihat Lin Suan dan Naga Merah, lalu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kalau begitu kamu benar-benar tidak beruntung. Apa kamu tidak tahu kalau ada gelombang besar di luar? Beraninya kamu datang ke sini saat ini? Anak muda, saya menyarankan Anda untuk lari ke kota dan berlindung. Gelombang monster ini sangat dahsyat. Mungkin tidak akan hilang selama beberapa bulan. Gelombang binatang buas. Mendengar ini, Lin Suan dan Naga Merah mengerutkan kening. Ternyata ada gelombang besar di luar. Kemudian gerbang kota ditutup untuk menghentikan binatang buas, bukan untuk menangkap mereka. Fiuh. Mereka menghela nafas lega. Terima kasih saudara. Lin Suan berterima kasih padanya dan kemudian pergi bersama Naga Merah. Nak, apa yang harus kita lakukan? Sekarang kota ini telah ditutup, kita tidak bisa keluar. Naga Merah bertanya. Dan jika pihak lain juga menggunakan susunan transmisi super untuk masuk, maka kita akan terjebak di kota yang sama. Memang? Inilah yang dikhawatirkan Lin Suan, jadi katanya. Aku juga memikirkan hal ini, jadi kita harus segera kembali dan menghancurkan susunan transmisi super sehingga mereka tidak dapat berteleportasi ke sini dalam waktu singkat. Naga Merah mengangguk. Itulah satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang. Jika tidak, jika orang-orang dinasti Taiyi berteleportasi ke sini, situasinya akan buruk. Meskipun mereka tidak tahu bahwa dinasti Taiyi telah mengeluarkan dekret kekaisaran, mereka tahu bahwa menghancurkan rumah jenderal pasti akan memicu kemarahan yang sangat besar. Kali ini, orang-orang yang datang untuk membunuh mereka pasti lebih kuat dan menakutkan. Oleh karena itu, keduanya harus menghancurkan susunan transmisi di sini dengan cepat. Dengan cara ini, pihak lain tidak akan bisa berteleportasi ke sini. Keduanya bergerak cepat dan bergegas menuju susunan transmisi. Susunan transmisi super ini terletak di daerah yang relatif terpencil di sebelah barat kota. Ada prajurit khusus yang menjaga daerah itu untuk mencegah siapapun mendekat. Tidak hanya itu, karena masalah antara Lin Suan dan Naga Merah, penguasa kota mengirimkan sejumlah besar tentara untuk memperkuat pertahanan. Apa yang harus mereka lakukan? Jumlahnya lebih banyak. Naga Merah dan Lin Suan berdiri di kejauhan dan menyaksikan, mata mereka berkedip-kedip. Lin Suan berpikir sejenak dan berkata, bagaimana kalau begini, saya akan menggunakan roh pedang Naga Besar untuk mensimulasikan beberapa binatang untuk memancing para prajurit ini pergi. Pergi dan hancurkan susunannya. Kamu tidak harus menghancurkannya sepenuhnya, buat saja agar mereka tidak bisa berteleportasi ke sini. Oke, ayo kita lakukan. Naga Merah mengangguk. Dia adalah seorang ahli susunan, jadi menghancurkan susunan itu tidaklah sulit baginya. Bajak laut harus mati. Selama Lin Suan bisa memancing orang-orang ini pergi, dia bisa menghancurkan susunan transmisi super. Weng! Weng! Lin Suan melambaikan tangannya dan jubah hitam muncul di tubuhnya. Tubuh Naga Merah ditutupi lapisan kekacauan, menutupi wajah aslinya. Keduanya tidak ingin terekspos, jadi mereka selalu bersembunyi. Lin Suan membentuk segel dengan telapak tangannya, dan energi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Di bawah pengaruh roh pedang naga besar, mereka berubah menjadi binatang buas. Mengaum! Seekor singa emas keluar dari ujung jarinya dan mendarat di tanah, mengaum tanpa henti. Di saat yang sama, seekor buaya hitam sepanjang puluhan meter muncul di kehampaan sambil memperlihatkan tarinya dan mengacungkan cakarnya. Selain itu, ada seekor harimau bersayap, tiga binatang buas, dan seekor ular yang menakutkan. Dalam sekejap, lebih dari selusin binatang muncul. Binatang-binatang ini tidak nyata, melainkan tubuh energi. Hanya saja jiwa pedang naga besar telah meniru susu. Jika seseorang tidak mengetahui detailnya, mereka tidak akan tahu. Lin Suan melambaikan tangannya, dan tubuh energi binatang itu dengan cepat bergegas maju. 2.238 Gemuruh! Gemuruh! Mengaum! Lebih dari selusin binatang muncul. Aura mengerikan mereka menyapu seluruh area saat mereka meraum. Tiba-tiba, seniman bela diri yang menjaga susunan super teleportasi memperhatikan mereka. Ketika mereka melihatnya, wajah mereka berubah. Berengsek! Bagaimana binatang-binatang itu bisa masuk? Mustahil! Bagaimana binatang buas itu bisa memasuki kota? Dan mereka datang ke sini. Mereka semua gila. Meski tidak percaya, pemandangan di depan mereka memaksa mereka untuk mempercayainya. Pada saat ini, seorang pria parubaya berbaju besi berteriak dengan dingin, diam dan serang. Kita harus membunuh mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka menghancurkan susunan super teleportasi. Susunan super teleportasi itu rumit dan rumit. Jika rusak maka akan sulit diperbaiki. Oleh karena itu, mereka harus memastikan keamanan susunan super teleportasi. Dua tim menyerang. Setiap tim terdiri dari 10 orang dan 20 diantaranya mengenakan baju besi. Mereka pembunuh dan memegang tombak panjang di tangan mereka. Mereka seperti membunuh dewa ketika mereka bergerak cepat. Gemuruh! Gemuruh! Dalam sekejap, pertempuran pun terjadi. Namun, tubuh energi binatang itu dibentuk oleh jiwa pedang naga. Mereka sangat menakutkan. Akibatnya, 20 orang itu tidak bisa menjatuhkannya. Berengsek! Di antara mereka, beberapa yang maha kuasa mendengus dingin ketika mereka melihat ini dan menyerang satu demi satu. Suara mendesing. Saat itulah, buaya hitam membuka mulutnya dan mengeluarkan kabut hitam yang menutupi area tersebut. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Kabut hitam menutupi area tersebut. Itu menutupi penglihatan sekitar dan menghalangi orang untuk melihat dengan jelas. Bahkan bisa menghalangi jiwa. Buaya hitam adalah buaya setan abadi yang disimulasikan linsuan. Kabut hitam adalah kabut di Dark Canyon yang dia simulasikan. Saat itu, ia dikejutkan oleh kabut hitam karena dapat menghalangi pendeteksian kekuatan jiwa. Sekarang dia mensimulasikannya dengan jiwa pedang naga, efeknya ternyata sangat bagus. Dalam sekejap, orang-orang ini meraum dengan ganas. Namun, mereka sama sekali tidak dapat melihat dengan jelas. Suara mendesing. Pada saat ini, naga merah bertindak. Dia berubah menjadi kilatan merah dan melewati kabut hitam dengan cepat. Segera, dia tiba di dekat susunan super teleportasi. Segera, dia melambaikan cakar naganya dan mulai menghancurkan susunan super teleportasi. Gemuruh. Susunan super teleportasi bergetar dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersinar. Melihat ini, para seniman bela diri dan penjaga yang diselimuti kabut hitam akhirnya bereaksi dan meraum dengan ganas. Berengsek. Tidak bagus, seseorang sedang mencoba menghancurkan susunan super teleportasi. Hentikan dia. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan dia berhasil. Ledakan. Ledakan. Kedua sosok perkasa itu menyerang, telapak tangan mereka yang menakutkan menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka meraih ke depan. Selain itu, ada juga banyak sekali sosok yang terbang ke arah mereka. Pada saat ini, Lin Suan mulai bergerak. Suara mendesing. Dengan jentikan jarinya, garis-garis pedangki terbang dan berkedip-kedip di udara, bertabrakan dengan telapak tangan besar itu. Pada saat yang sama, pedangki yang menakutkan menebas secara horizontal, menghalangi para penjaga yang ingin mendekat. Para penjaga ini semuanya berada di alam raja, dan beberapa yang maha kuasa hanyalah yang maha kuasa biasa. Yang paling kuat hanyalah elit almiti. Mereka bukan tandingan Lin Suan. Oleh karena itu, mereka segera dipaksa kembali oleh pedangki. Wajah mereka dipenuhi ketakutan, dan darah di tubuh mereka mendidih. Tentu saja, Lin Suan tidak membunuh mereka. Dia tidak punya permusuhan dengan orang-orang ini. Yang dia ingin lakukan hanyalah menghancurkan susunan super teleportasi. Brengsek, ini adalah seorang ahli. Makhluk kuat mengertakan gigi dan berteriak dengan dingin. Siapa kamu? Beraninya kamu menghancurkan susunan super teleportasi kami? Apakah Anda ingin bermusuhan dengan dinasti Sembilan Li? Ada peringatan keras dalam kata-katanya. Namun, Lin Suan tidak menjawab sama sekali. Yang menjawabnya hanyalah auman binatang buas lainnya. Bajak laut harus mati. Brengsek. Wajah para tokoh perkasa di dunia raja tampak muram saat mereka terus menyerang. Di sisi lain, naga merah sedang memusatkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan susunan super teleportasi. Ini bukanlah susunan teleportasi biasa, tetapi susunan teleportasi super yang digunakan untuk berteleportasi melintasi perbatasan. Oleh karena itu, ini sangat misterius dan mendalam. Ia memiliki tingkat pertahanan tertentu. Untuk memecahkannya bukanlah tugas yang mudah, dan itu akan memakan waktu. Untungnya, Lin Suan cukup kuat, dan tidak ada yang maha kuasa yang tiada taranya. Oleh karena itu, dia dapat mengatasinya untuk saat ini. Saat pertempuran sedang berlangsung. Di kejauhan, beberapa sosok terbang. Sepertinya mereka ingin menggunakan susunan super teleportasi di sini. Berjalan di depan adalah seorang gadis muda berbaju merah. Dia terlihat sangat manis, dan mata hitamnya yang besar bersinar seperti bintang. Di belakangnya, ada tiga atau empat sosok, dua perempuan dan satu laki-laki. Aura mereka sangat kuat, dan mereka dengan cepat mengikuti di belakang gadis muda berbaju merah. Di antara mereka, seorang wanita parubaya berkata, Nona, pelan-pelan, orang kita terpisah, kenapa kita tidak berkumpul dulu? Jangan khawatir, belum terlambat untuk menunggu mereka setelah saya mencapai susunan super teleportasi. Gadis muda berbaju merah tidak berhenti. Sebaliknya, dia mempercepat langkahnya. Namun, ketika mereka sampai di dekatnya, mereka berseru kaget. Itu karena mereka menemukan ada pertempuran di sini, dan ada kabut hitam di depan mereka yang menutupi tempat kejadian. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Pria dan wanita parubaya mengerutkan kening, dan gadis muda berbaju merah juga penasaran. Dia menyelidiki dengan jiwanya, tapi dia tidak melihat apa yang terjadi di dalam. Oleh karena itu, dia mengambil beberapa langkah ke depan untuk melihat lebih dekat. Namun, pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba datang dari kabut hitam. Kemudian, serigala iblis berkepala tiga menamparnya dengan cakarnya. Ah! Melihat pemandangan ini, gadis muda berbaju merah terkejut dan cepat menghindar. Sementara itu, pria dan wanita parubaya di belakangnya mengubah ekspresi mereka. Binatang iblis. Sial, bagaimana mungkin ada binatang iblis di sini? Mungkinkah gelombang besar telah menyerang? Mereka terlalu kaget. Pada saat ini, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya sedang mengaum dan mencoba menyerang kota. Untungnya, kota Wanrun relatif kokoh. Meskipun ada banyak binatang iblis, mereka tidak akan bisa menyerang untuk sementara waktu. Namun, ada binatang iblis di kota. Dan dari kelihatannya, ada lebih dari satu. Semuanya sangat menakutkan. Ini benar-benar mengejutkan mereka. Mungkinkah kota Wanrun telah dibobol? Namun hal tersebut tidak seharusnya terjadi. Jika dilanggar, seharusnya ada sejumlah besar binatang iblis yang masuk, tapi tidak ada binatang iblis di tempat lain. Hanya ada binatang iblis di sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka tidak dapat memahaminya. Saat ini, ekspresi mereka berubah lagi. Itu karena di belakang ketiga serigala iblis, seekor buaya hitam kembali menyerang gadis muda berbaju merah dengan ekspresi garang. Ah! Gadis muda berbaju merah berteriak, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, membentuk layar lampu merah di depannya. Namun, hal itu tidak terlalu berguna. Itu adalah bayangan buaya iblis yang sudah ada sejak dahulu kala. Itu sangat menakutkan, dan menembus layar cahaya dalam sekejap. Binatang buas, Anda sedang mendekati kematian. Melihat itu, ekspresi pria dan wanita di belakangnya berubah, dan mereka menyerang dengan panik. Kedua wanita itu menembakkan pedang ki yang tajam, dan pria paru bayah itu melayangkan pukulan. Tinjunya seperti meteor, ledakan, ledakan, ledakan. Suara yang dalam terdengar, kehampaan meledak, dan energi melonjak. Banyak gelombang energi yang mengerikan menyapu gadis muda berbaju merah dan hendak menghantamnya. Oh tidak! Nona muda, hati-hati! Pria dan wanita paru bayah di belakangnya berteriak ketakutan saat melihat itu. 2239 Nyonya muda, hati-hati! Pria dan wanita paru bayah berteriak ketakutan saat melihat pemandangan itu. Mereka ingin menyelamatkannya, tapi sudah terlambat. Kecepatan gelombang kejut energi jauh melampaui imajinasi mereka. Wanita berbaju merah juga berteriak. Dia mengeluarkan beberapa perisai lagi dan memblokir di depannya. Di saat yang sama, dia menutup matanya karena ketakutan. Dia terlalu takut, dan dari kelihatannya, dia tidak memiliki banyak pengalaman bertempur. Oleh karena itu, dia tidak tahu bagaimana cara mengelak sama sekali. Dengan keras, tiga perisai di depannya terlempar. Wanita berbaju merah akan tenggelam oleh energi tersebut. Namun, pada saat itu, cahaya pedang menyala, dan wanita berbaju merah itu menghilang di tempat. Nyonya muda. Di belakangnya, pria dan wanita paru bayah juga berteriak. Namun, saat mereka melihat wanita berbaju merah menghilang di tempat, mereka menghela nafas lega. Namun, mereka masih kebingungan. Bibi Sue, aku baik-baik saja. Sebuah suara datang dari samping. Orang-orang itu menoleh dan melihat bahwa itu adalah wanita berbaju merah. Nyonya muda, kamu baik-baik saja. Itu hebat. Mereka berlari ke depan dan merasa lega saat melihat wanita berbaju merah itu tidak terluka. Segera, mereka berlari ke samping lagi. Itu karena ada seorang pria muda berdiri di samping wanita berbaju merah. Dia sangat tampan dan mengenakan jubah hitam longgar. Siapa itu? Mereka bingung. Wanita berbaju merah berkata, kakak laki-laki inilah yang menyelamatkanku. Dia menyelamatkanmu, Nyonya muda. Mereka menyadari. Mereka baru saja melihat kilatan cahaya. Pasti pemuda inilah yang menyelamatkannya. Oleh karena itu, mereka buru-buru berkata, terima kasih telah menyelamatkan saya, Tuan Muda. Pemuda berjubah hitam itu adalah Lin Suan. Dia diam-diam bertarung melawan para penjaga, tapi dia tidak menyangka ada seseorang yang berani datang. Selain itu, Lin Suan telah menyelamatkannya ketika dia melihat bahwa dia akan terluka oleh monster yang dia hasilkan. Saat itu, ketika dia melihat orang-orang itu, dia berkata, jangan sebutkan itu. Namun, kamu harus segera meninggalkan tempat ini. Di sini lebih berbahaya. Tuan Muda, apa yang terjadi? Mengapa ada monster di sini? Tria dan wanita paruh baya bingung. Wanita berbaju merah itu pun berkata, Benar, kakak. Kami ingin mengambil susunan super teleportasi. Aku juga tidak tahu. Aku hanya lewat saja. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Dia tentu saja tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Dia hanya bisa membuju orang-orang itu untuk pergi secepat mungkin. Di sini terlalu berbahaya. Lebih baik pergi dulu. Jika ada hal lain, bisa menunggu sampai aman. Pada titik ini, Lin Suan mengepalkan tinjunya dan mengucapkan selamat tinggal. Sosoknya berkedip-kedip dan menghilang ke dalam kehampaan. Kakak laki-laki. Melihat Lin Suan pergi, wanita berbaju merah buru-buru berteriak, tapi dia tidak dapat menemukannya. Ucapnya dengan wajah penuh kekecewaan. Dia bahkan tidak tahu namanya. Ayo pergi, Nona. Ayo cepat tinggalkan tempat ini. Terlalu berbahaya di sini. Beberapa pria dan wanita parubaya menarik wanita berbaju merah itu dan segera mundur. Tak lama kemudian, mereka meninggalkan tempat itu. Di dalam kabut hitam, mata Lin Suan berkedip saat dia melihat mereka pergi. Dia mengangguk sedikit. Lalu, dia menoleh lagi dan melihat kekejauhan. Ruzilong, berapa banyak waktu yang kita punya? Lin Suan bertanya melalui transmisi suara. Kata naga merah, hampir selesai. Beri aku sedikit waktu lagi. Mendengar ini, Lin Suan terus mengendalikan binatang iblis. Ledakan. Di depan, dua makhluk tertinggi itu meraum dengan marah. Mereka menangis panjang dan buru-buru meminta bantuan. Mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dentang. Salah satu makhluk tertinggi mengeluarkan bel besar dari cincin penyimpanannya dan tiba-tiba membunyikannya. Suara bel yang menakutkan menyebar ke segala arah. Semua prajurit di kota mendengarnya. Semua orang mengangkat kepala karena kaget dan bingung. Apa yang telah terjadi? Wajah para penjaga kota semuanya berubah. Oh tidak, itu sinyal bahaya. Sial, itu berasal dari susunan teleportasi. Mungkinkah terjadi kecelakaan di sana? Mereka bingung. Orang-orang di rumah jenderal semakin terkejut ketika mendengar bel. Segera, sekelompok prajurit yang kuat membubung ke langit dan menuju ke arah mereka. Bajak laut harus mati. Lin Suan melihat ke langit dan dengan cepat berkata, Ruzilong, cepatlah. Mereka ada di sini. Melihat adegan ini, dia pun mengerutkan kening. Baiklah nak, ayo cepat berangkat. Naga merah mengayunkan cakar naganya. Saat dia mengatakan itu, tubuhnya berkedip, berubah menjadi kilatan merah, dan menghilang ke dalam kehampaan. Tubuh Lin Suan berkedip, dan dia segera pergi. Retak-retak-retak. Setelah mereka berdua pergi, susunan super teleportasi tiba-tiba meredup, dan retakan muncul di tiga tempat. Ada juga loongan di salah satu tempat. Tidak lama setelah Lin Suan dan naga merah pergi, aura kuat turun dari langit. Suara mendesing. Seorang lelaki tua melambaikan lengan bajunya, menimbulkan badai dahsyat yang menerbangkan semua kabut hitam di langit. Dia adalah makhluk tertinggi. Pada saat ini, matanya dingin dan menembus sekeliling. Siapa ini? Pergi dari sini. Dia berteriak keras, tapi tidak ada orang di sekitarnya. Pada saat berikutnya, ketika dia melihat cahaya redup dari susunan super teleportasi di depannya, ekspresinya berubah. Pembangkit tenaga listrik yang bergegas juga melihatnya. Berengsek. Mereka semua berseru. Oh tidak, susunan super teleportasi telah dihancurkan. Sial, siapa itu? Beraninya mereka menghancurkan susunan super teleportasi. Lupakan saja, ayo bunuh binatang di sekitarnya dulu. Orang-orang itu meraung dan melancarkan serangan yang kuat. Ada yang maha kuasa yang tiada taranya, serta seniman bela diri baru yang kuat yang akan datang. Orang-orang itu dengan cepat menyerang dan membunuh semua binatang itu. Ada alasan lain. Setelah linsuan pergi, binatang-binatang itu kehilangan dukungan energinya, sehingga mereka dengan cepat kelelahan. Bang! Kepulan-kepulan-kepulan. Binatang-binatang itu berjatuhan satu demi satu, tetapi tidak ada darah. Sebaliknya, mereka berubah menjadi energi spiritual dan menghilang ke dalam kehampaan. Melihat pemandangan ini, semua orang mengerutkan kening. Sial! Itu bukan binatang buas. Itu semua adalah badan energi. Siapa ini? Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan ilahi seperti itu? Dia bisa menciptakan hantu binatang yang realistis. Semua orang terkejut dan yang maha kuasa mengerutkan kening. Yang lain juga sedang berdiskusi. Mengapa orang itu menghancurkan susunan super teleportasi? Apa motifnya? Susunan teleportasi kami dihancurkan segera setelah gelombang besar tiba. Mungkinkah mata-mata dari klan iblis telah datang? Itu mungkin. Sepertinya pikiran kita menghalangi kita untuk pergi. Sial! Binatang buas ini terlalu hina. Mereka benar-benar menyelinap ke kota. Kita harus menginterogasi mereka dengan keras dan tidak membiarkan mereka pergi. Orang-orang itu menduga itu adalah mata-mata dari klan iblis yang motifnya adalah menghancurkan kota Wanrun. Oleh karena itu, orang-orang itu bergerak cepat. Penjaga asli masih tinggal di sana untuk melindungi susunan super teleportasi. Meskipun susunan super teleportasi hancur, itu masih bisa diperbaiki. Untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, masih diperlukan orang yang menjaganya. Sedangkan yang lainnya, beberapa dari mereka kembali ke istana tuan kota untuk mengumpulkan master susunan yang kuat untuk memperbaiki susunan tersebut. Beberapa dari mereka bersiap untuk bergabung dengan penjaga kota untuk menangkap mata-mata klan iblis. Di sisi lain, Lin Suan dan Naga Merah telah sepenuhnya meninggalkan susunan super teleportasi. Mereka sekali lagi berbaur dengan kerumunan, dan mereka berdua menghela nafas lega. Hebat! Susunan super teleportasi telah dihancurkan, dan tidak dapat diperbaiki untuk sementara waktu. Orang-orang dari dinasti Taiyi seharusnya tidak bisa berteleportasi. Namun, mereka harus memikirkan bagaimana cara meninggalkan kota Wanrun. Karena mereka tidak bisa tinggal di sana selamanya, mereka harus memikirkan cara untuk pergi. 2240. Lin Suan menghela nafas lega setelah menghancurkan portal super teleportasi. Kemudian, mereka bergabung dengan kerumunan dan mulai berdiskusi bagaimana cara meninggalkan tempat ini. Di sisi lain, dinasti Taiyi, kediaman jenderal. Kediaman jenderal masih berupa reruntuhan, dan tanahnya retak. Namun, ada banyak orang di sekitarnya. Semuanya memiliki aura yang kuat dan ekspresi dingin. Mereka jelas-jelas ahli. Yang berdiri di depan tentu saja adalah Jenderal Suan Ying. Kali ini, dia secara pribadi akan memimpin tim ke dinasti Ji Wuli untuk menangkap Lin Suan. Ini hanya tim garda depan. Setelah ini, akan ada tim angkatan kedua dan ketiga. Singkatnya, akan ada banyak sekali ahli yang bergerak. Di depan, portal super teleportasi besar bersinar terang. Jenderal Suan Ying maju selangkah. Puluhan sosok berdiri di sampingnya. Orang-orang lainnya menunggu di tempat. Karena mereka tidak dapat menteleportasi begitu banyak orang sekaligus, mereka harus berteleportasi secara berkelompok. Mari kita mulai. Jenderal Suan Ying berkata dengan dingin setelah dia berdiri. Berdengung. Ada beberapa tetua di sekitarnya yang dengan cepat merapal mantra. Portal super teleportasi di bawah kaki mereka menyala. Krune naik ke udara dan melilit sosok mereka. Bas gelombang suara mendesing. Energi spasial yang menakutkan menyebar, tetapi pada saat berikutnya, dengan cepat menghilang seperti air pasang, menghilang tanpa jejak. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di sekitarnya menjadi bingung. Wajah Jenderal Suan Ying juga menjadi gelap. Apa yang salah dengan teleportasinya? Dia tidak bahagia. Mengapa begitu banyak hal sial menimpannya selama kurun waktu ini? Jadi, dia bertanya dengan dingin, apa yang terjadi? Mungkinkah portal teleportasi kita rusak? Bukan karena portal teleportasi kita rusak. Portal teleportasi kita masih utuh. Hanya saja ada masalah dengan dinasti Jiuli. Ada masalah dengan dinasti Jiuli. Apa yang terjadi? Mungkinkah mereka mematikan portal super teleportasi? Bukankah kita sudah mengirimi mereka pemberitahuan bahwa kita akan berteleportasi? Kami tidak tahu. Kita perlu memastikannya. Beberapa tetua berjalan dari portal teleportasi. Kemudian, mereka mengaktifkan portal teleportasi lainnya. Itu adalah portal untuk mengirimkan pesan. Mereka ingin bertanya pada dinasti Jiuli. Setengah jam kemudian, orang-orang ini menerima hasilnya. Tetua itu berkata dengan cepat, Jenderal, sesuatu terjadi di kota Wanrun dinasti Jiuli. Sesuatu telah terjadi. Apa yang terjadi? Apakah anak itu menimbulkan masalah di kota Wanrun? Tidak. Tidak ada apa-apa tentang anak itu. Tetapi pada saat ini, sedang terjadi gelombang besar. Apalagi skalanya sangat besar. Kota itu telah ditutup. Terjadi gelombang besar dan kota itu disegel. Mendengar ini, Jenderal Suanying mengerutkan kening. Mungkinkah susunan teleportasi juga dihancurkan? Alasan pastinya tidak diketahui, tapi seharusnya dihancurkan. Kami tidak bisa berteleportasi untuk saat ini. Kami hanya bisa menunggu sisi lainnya diperbaiki. Namun, karena Bistide, perlu beberapa waktu untuk memperbaikinya. Jika kota Wanrun dihancurkan, apakah akan ada masalah dengan kota Awan Putih? Kota Awan Putih aman, tidak ada masalah. Baiklah kalau begitu, ayo ke kota Awan Putih dulu. Tidak peduli apa, dia harus menangkap anak itu ketika dia mencapai dinasti Sembilan Li. Orang-orang ini mengaktifkan formasi lagi dan bersiap menuju kota Awan Putih. Segera, cahaya berkedip, dan sosok di formasi menghilang. Dinasti Sembilan Li, kota Wanrun. Saat ini, kota itu dipenuhi orang. Suasananya sangat tegang. Di sekitar mereka terdengar suara gemuruh tak berujung yang menghancurkan kehampaan. Energi iblis yang mengerikan melonjak ke langit dan mewarnai segalanya menjadi merah. Namun untungnya, kota Wanrun memiliki pertahanan yang super kuat sehingga mampu menahan serangan yang memenuhi langit. Namun, ada terlalu banyak binatang iblis. Di antara mereka, bahkan ada beberapa raja iblis yang menakutkan. Kota Wanrun gemetar tanpa henti. Hal ini membuat orang-orang ini semakin gugup. Suara mendesing. Ledakan. Saat ini, semua orang berteriak kaget. Ini karena puluhan sosok muncul di langit. Mereka sangat gelap sehingga menutupi seluruh langit. Ledakan. Proyeksi yang tak terhitung jumlahnya mendarat di bawah. Semua orang di kota melihat ke atas. Mereka berteriak kaget. Sialan, binatang iblis. Oh tidak, burung petir. Semua orang terkejut. Lusinan binatang iblis ini adalah burung petir yang sangat menakutkan. Mereka membuka mulut dan melontarkan sambaran petir yang mendarat terus-menerus. Mereka membombardir layar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menyebabkan ledakan yang mengejutkan. Ledakan. 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 Energi meledak dan arus udara menyebar. Langit di atas semua orang ditembus oleh petir yang tak ada habisnya. Energi yang menakutkan membuat jantung mereka berdebar-debar. Mengaum. Lebih dari selusin burung petir, masing-masing panjangnya puluhan meter, melebarkan sayapnya dan berputar-putar di langit. Mereka menembakkan sambaran petir dan membombardir formasi di bawah. Di kota, para seniman bela diri berteriak dengan gila-gilaan dan mengaktifkan formasi pembunuhan untuk mengusir burung petir. Ledakan. Lampu yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip dan rune memadat. Pedangki melonjak ke langit dan menebas langit. KKK. Namun, burung petir ini luar biasa ganasnya. Mereka sangat cepat dan terbang cepat di langit, menghindari pedangki. Bajak laut harus mati. Ledakan. Pada saat ini, bayangan yang lebih besar muncul. Itu seperti awan gelap yang menutupi langit. Yang menyertainya adalah awan petir yang memenuhi langit dan ki iblis yang menakutkan. Oh tidak, itu adalah raja petir. Sialan, serang. Para seniman bela diri di bawah berteriak dengan gila. Energi yang lebih cemerlang pun melonjak, mencoba mengusir raja petir yang besar itu. Ledakan. Ledakan. Namun, raja petir terlalu kuat. Itu pastinya adalah raja binatang iblis bintang tujuh. Terlebih lagi, itu adalah binatang langit dan bumi yang bermutasi. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Oleh karena itu, di hadapan pedangki yang menakutkan, ia mengulurkan cakar binatangnya yang tajam dan meraih langit, menghancurkan pedangki yang tak terhitung jumlahnya. Suara mendesing. Ia melebarkan sayapnya dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya turun seperti dua awan gelap. Sambaran petir ini terlalu menakutkan. Mereka jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Oleh karena itu, sambaran petir ini menyambar layar cahaya dan menyebabkannya bergetar hebat. Layar cahaya terus bergetar seolah-olah akan retak kapan saja. Oh tidak, raja petir bukanlah raja binatang iblis biasa. Itu salah satu pemimpin gelombang buas ini. Hentikan dengan cepat, atau itu akan sangat berbahaya. Para penjaga di kota meraung dan mengaktifkan formasi pembunuhan lagi. Ledakan. Ledakan. Di langit, terjadi konfrontasi yang intens. Retakan. Namun, setelah ratusan gerakan, retakan kecil tiba-tiba muncul di layar cahaya di langit. Lalu, sebuah lubang kecil muncul. Kemudian, sambaran petir yang tak berujung mengalir turun dan menghantam dengan ganas. Ledakan. 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 Bangunan-bangunan di kota itu hancur, dan tanahnya hangus hitam. Banyak orang yang langsung tersambar petir. Ada yang meledak, ada pula yang terluka parah dan muntah darah. Singkatnya, kota ini berada dalam kekacauan. Sial, formasinya rusak. Para penjaga yang menjaga kota memiliki ekspresi buruk. Namun, pada saat ini, dengusan dingin datang dari rumah jenderal. Kemudian, sesosok tubuh melayang ke langit. Itu adalah seorang pria parubaya. Tubuhnya memancarkan cahaya seperti matahari. Yang menemaninya adalah aura yang menakutkan. berdengung. Di tangan pria parubaya itu, ada busur hitam besar yang ditarik ke bulan Purnama. Ledakan. Saat berikutnya, panah hitam terbang seperti kilat hitam, berkedip di langit. Dalam sekejap, ia melewati formasi pertahanan dan menembus langit. Terima kasih telah menonton!